Sejumlah pemuda dan pelajar yang tergabung dalam komunitas pecinta alam di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menggelar aksi bersih pantai dengan mengumpulkan sampah plastik di sepanjang pantai di kota Larantuka. Aksi ini pemirsa diharapkan bisa menggugah kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah plastik ke laut karena mengganggu ekosistem. Inspiratif, inilah aksi sejumlah pemuda dan pelajar yang tergabung dalam komunitas pecinta alam di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang menggelar aksi bersih-bersih pantai dengan mengumpulkan sampah plastik di sepanjang pantai di kota Larantuka. Para pemuda dan pelajar di berbagai sekolah ini berjalan sejauh 1,5 km di sepanjang jalan Trans Flores dari wisata pantai Kelapa 6 hingga spot wisata pantai Meeting Doeng untuk mengambil sampah. Dengan adanya aksi ini, mereka berharap agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di sekitar pantai dan jalan raya karena selain merusak pemandangan, hal ini juga dapat mencemari lingkungan hingga mendatangkan banjir. Sementara itu, Koordinator Trust Hero Larantuka Fatima Ola mengatakan aksi bersih-bersih pantai ini dilakukan setiap akhir pekan. Awal mula kepedulian kami ini karena kami merasa bahwa ada yang sedang tidak berjalan semestinya terutama di kondisi lingkungan kita. Jika dulu kita ke pantai untuk rekreasi, kita akan dikirimkan ke pantai kita, di dalam pasir yang kubi, tapi sekarang yang kondisi real kita saksikan sekarang adalah bukan lagi simpul-simpul, tapi yang seperti kita lihat di sini, sampah sangat banyak bertebaran. Selain di pinggir pantai, kegiatan membersihkan sampah ini juga dilakukan di ruang publik seperti di pasar, pertokohan, jalan, dan taman kota. Dari Kabupaten Forest Timur, Nusa Tenggara Timur, Francisco Skenardus, Molo, Metro TV.